Dua kapal tongkang yang seharusnya beroperasi di penyeberangan Kaliangat Talango saat ini hanya tinggal satu kapal tongkang saja. Sebab satu kapal tongkang mengalami kerusakan, akibatnya antren panjang tidak dapat dihindari. Sejumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 memadati pelabuhan Kaliangat. Para pengemudi roda 4 mengaku rusak akibat kapal tongkang hanya satu yang beroperasi. Mereka terpaksa menunggu berjam-jam lamanya untuk menaiki satu kapal tongkang itu. Sementara itu para penumpang yang hendak melakukan penyeberangan Kitalango terpaksa menaiki perahu kecil. Mereka berdesak-desakan untuk dapat menaiki perahu-perahu tersebut. Miftahul Arifin, petugas penyeberangan Kaliangat Talango mengatakan, saat ini satu kapal tongkang sedang diperbaiki untuk persiapan menjelang lebaran. Pihaknya mengaku segera akan menyelesaikan perbaikan, sehingga kapal tongkang yang rusak itu dapat beroperasi lagi. Karena kami itu sebagai petugas antif, sekaligus sebagai sabandar kelelakan laut, sehingga kami harus sedikit mungkin untuk kelelakan kapal itu sendiri agar sehat. Nah, karena terus serang aja sebaguna itu, kelihatannya jalannya itu kurang lebih syarat, sehingga kami perintahkan untuk perbaikan agar. Jadi, bukan rusak. Bukan. Pantauan Menuda Channel, kondisi pelabuhan Kaliangat saat ini tidak kondusif pasalnya jumlah penumpang membludak, sementara angkutan penyeberangan Kaliangat Talango terbatas. Dari Sumenok, Ahmad Saing memberitakan.